Sebuah video berdurasi 40 detik viral di media sosial. Video yang memperlihatkan aktivitas NAPI sambil melakukan video call dan pesta sabu di dalam kamar lapas diduga berasal dari NAPI yang ada di LAPAS kelas 2A Kabupaten Banyuasin. Bisa diseluruhkan dengan makanan, ya macam-macam cara itulah. Kalau apa sih enggak? Kalau apa sih saya tegur aja gimana nabuannya di tingkat lagi penguatan terhadap bidang penemuan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas. Aktual. Independen. Dan terpercaya. Inilah video singkat berdurasi 40 detik yang viral di media sosial. Video aktivitas NAPI ini sontak menjadi perhatian lantaran menunjukkan NAPI dengan bebas menggunakan handphone sambil video call dengan seorang wanita. Tidak sampai di situ. Dalam video ini juga memperlihatkan NAPI lain sedang asik berpesta narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangkapan video, suasana NAPI tersebut sedang berada di dalam sel penjara dan ada beberapa narapidana yang sambil membakar sabu. Mereka mengkonsumsi sabu menggunakan sebuah sedotan panjang di dalam botol. Video ini diambil saat narapidana sedang melakukan video call dengan seseorang di luar lapas. Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Kemasyarakatan Sumatera Selatan, Dadi Mulyadi yang dikonfirmasi media membenarkan jika video tersebut merupakan NAPI lapas kelas 2A Banyuasin. Video tersebut diambil beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juli tahun 2021. Tindakan yang telah diambil terkait viralnya video ini telah melakukan pemeriksaan kepada NAPI yang berada di dalam video. Dua orang NAPI sudah diberikan tindakan, sementara untuk petugas dan kalapas diberikan teguran saja. Sementara untuk pesetan narkoba di dalam kamar sel, Dadi Mulyadi membantahnya karena dari semua NAPI yang ada di video sudah dilakukan tes urin yang hasilnya negatif. Untuk pelanggaran hanya menggunakan handphone saja, tidak menggunakan narkoba. Untuk NAPI yang ada di dalam sel lapas kelas 2A Banyuasin, kini telah dipindahkan ke lapas Mata Merah, Malembang. Kejadiannya pada tanggal 29 Juli 2021. Nah jadi cek ternyata aduk kamar itu ada handphone, aduin, terlalu berlawan sama orang luar. Dengan teman itu, si NAPI diperiksa, tapi tidak ada keterlibatan petugas. Kalau si NAPI itu ditanggulkan, tetapi ternyata kan negatif. Nah terus, NAPI di BAP, sesuai dengan ketentuan, maka dia dikenakan tindakan disiplin karena sudah melanggar Permen Kuham 33 2015, yaitu masalah perlatoran pemerintah tertentu dengan cara menggunakan handphone. Ada berapa orang NAPI ya? Itu di situ yang terangkut ada dua, NAPI dua. Yang ikut di kamar itu ada lima, tapi yang dikasih sanksi ada dua, akhirnya di strapsel, diperiksa, rakyatnya dipindah ke Merah Mata. Yang dikhawatirkan oleh petugas, kan masalah narkoba. Ternyata narkoba ini tidak ada. Ya sudah, kalau kita terlihat lanjut sih, sebuah laporan. Memang laporannya sudah saya cek di bulan Juli. Baiklah, di bulan Juli. Nah mungkin medianya, kurang tahu itu media mungkin tidak diinformasikan atau bagaimana baru muncul secara. Karena tidak ada narkoba, ya sudah. Petugas tidak ada yang terlibat, tidak ada. Ya mungkin, kalau layaknya, kemana-mana handphone bisa masuk. Karena penyuk asing kan kantornya di pergi jalan, bisa saja dilepar, bisa diseluruhkan dengan makanan, ya macam-macam cara itulah. Ya untuk sanksinya Pak sendiri Pak? Sanksinya untuk Nabi diberikan tindakan hukuman sebenarnya dua kali di enam hari. Di mana Pak? Masih di situ? Dari, enggak, di lepas merah mata. Oh, dari Bindah kan? Iya, dari Bindah untuk menghubungi perjaringan kan itu. Untuk anggota sana Pak? Untuk anggota kita seperti apa? Anggota-anggota kelalaiannya kita tegur secara tertulis. Wah, anak, mungkin karena kelalaiannya kan sehingga handphone bisa masuk. Kalau apa sih enggak? Kalau saya tegur saja, bagaimana anak buahnya? Tolong di, apa namanya, ya anak buahnya di tingkat lagi penguatan terhadap bidang mana. Oh, untuk yang dua Nabi itu Pak, yang diberi sanksi itu yang telponan atau yang memakai sabu itu? Ya, yang memakai sabu enggak ada. Enggak ada. Di cek di situ enggak ada, karena tersebutnya semua enggak ada. Enggak ada yang positif. Yang seperti di viral video. Nah, betul. Saya cek dari laporan itu enggak ada. Hanya itu penggunaan handphone yang kita antisipasi. Jadi pelanggarannya cuma menggunakan handphone? Pelanggarannya menggunakan handphone yang kita duga. Kalau ada di telefonnya, enggak ada. Hasil tes suruhnya enggak ada, Pak. Jadi dipindahkan orang berapa, Pak? Kita. Pak, itu lima orang itu, Pak. Kasus apa, Pak? Narkoba itu gimana, Pak? Kasusnya kalau masalah itu kasusnya narkoba sama 38 pengunuhan. Kriminal uang. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!